Cerita novel pengantin Proxy Jutawan, Ojo Lali di Subrek Sodara, Maturnuun. Bab 41, keluarga Zeneria tidak baik, tapi dia sendiri rakus akan kesombongan. Mengikuti Yoselin bukan karena dia temannya, Yoselin akan memberinya beberapa keuntungan, seperti tas dan gaun desainer usang Yoselin, dia akan membawanya ke bar kelas atas seperti 1949 untuk minum anggur mahal. Kehidupan mabuk seperti inilah yang selalu dia harapkan. Elena berkata bahwa dia adalah anjing pesek di sebelah Yoselin, yang sepenuhnya benar. Tetapi Zeneria tidak ingin orang lain mengatakan itu padanya. Dia tahu bahwa Yoselin adalah tas jerami tanpa otak, dan dia sangat iri dengan nasib baik Yoselin. Dia tidak menyukai Yoselin di hati, tetapi mengikutinya adalah suatu keharusan. Ada juga Elena, dia bahkan lebih membenci Elena, menurutnya, Elena, udik ini seharusnya lebih rendah darinya, tetapi Elena telah hidup dengan begitu indah dan cerah. Zeneria diam-diam meminum dua gelas anggur yang sangat mahal, dan ketika dia menikmati anggur yang kering, Pollard masuk. Melihat Pollard, Zeneria segera bangun, Tuan, Pollard, kenapa kamu di sini? Petik dua, Pollard memandang sekilas kotak itu dan tidak melihat Elena, yang mengundangnya ke sini. Matanya tertuju pada wajah Zeneria, di mana Elena? Zeneria hampir tidak bisa melihat langsung ke wajah tampan Pollard, setiap Cinderella akan membayangkan bahwa suatu hari pangeran tampannya akan datang, jatuh cinta padanya, dan menjadikannya seorang putri yang membuat iri semua orang. Pollard, salah satu dari empat ahli waris raksasa di kota, adalah pangeran menawan. Setiap kali Pollard bersama Yoselin, Zeneria membayangkan dia bisa menggantikan Yoselin. Zeneria menyukai Pollard, ini adalah pertama kalinya dua orang sendirian. Detak jantung Zeneria hampir melonjak keluar dari dadanya. Dia memandang Pollard dengan tenang, Pollard, Elena baru saja pergi dengan Yoselin. Pollard mengerutkan kening dan duduk di sofa, kalau begitu aku akan menunggu di sini. Pollard tidak melihat ke arah Zeneria lagi tetapi mengeluarkan telepon di sakunya. Hati Zeneria berdebar-debar, dia menatap wajah tampan Pollard dengan kagum dan kemudian buru-buru menuangkan segelas anggur merah untuk Pollard. Pollard, minumlah. Zeneria berjalan dan menyerahkan gelas anggur ke Pollard. Tapi dia agak mabuk, dan orang yang disukainya ada tepat di depannya, jadi dia menyelipkan kakinya dan terjun ke pelukan Pollard. Yoselin keluar dengan Elena, tetapi Elena tidak memberitahunya apa-apa, hanya berjalan sendiri. Elena, apa yang ingin kamu katakan? Yoselin tidak punya kesabaran. Elena datang ke pintu kamar mandi dan tersenyum, aku hanya ingin mengajakmu ke kamar mandi bersamaku. Yoselin terkejut, mengetahui bahwa dia telah ditipu oleh Elena. Dia langsung mengutuk, Elena, apakah kamu sakit jiwa? Yoselin berbalik dan kembali ke kotak. Elena memandangi sosok Yoselin yang marah dan mengambil alis willow yang halus, bertanya-tanya apakah Zeneria akan mengecewakannya. Yoselin membuka pintu kotak dan masuk, Benar, aku. Detik berikutnya, suara Yoselin menghilang karena Zeneria terjun ke pelukan Pollard, menatap wajah tampan Pollard dengan marah. Adegan ini sangat ambigu. Yoselin terkejut, dan amarahnya telah membakar otaknya. Dia segera bertanya, Zeneria, apa yang kamu lakukan? Bab 42 tiba-tiba mendengar suara Yoselin. Semua persona Zeneria hilang dalam ketakutan. Dia segera bangkit dan tiba-tiba bertemu dengan Yoselin yang ketakutan. Zeneria gemetar ketakutan. Nama Yoselin bukan untuk apa-apa karena kecemburuannya yang disengaja dan tak henti-hentinya. Sekarang mata Yoselin seolah memakannya mentah-mentah. Pollard sudah bangun, tidak ada perubahan pada ekspresi wajahnya. Ada terlalu banyak wanita yang melompatinya, dan dia tidak ingin memperhatikan semua orang. Elena, Yoselin, tanya Pollard. Wajah Yoselin sangat jelek, tapi dia masih tersenyum pada Pollard. Pollard, apa yang kamu cari Elena lakukan? Dia ada di kamar mandi. Aku perlu berbicara dengannya tentang sesuatu. Pollard keluar. Hanya ada dua wanita tersisa di dalam kotak. Zeneria ketakutan meski dalam keadaan mabuk. Dia dengan cepat menjelaskan dengan wajah pucat, Yoselin, dengarkan aku. Yoselin bergegas maju dan menamparkan Zeneria dengan keras. Zeneria jatuh di karpet dan sangat malu. Yoselin, aku tidak bermaksud begitu sekarang. Tidak ada yang terjadi pada Pollard atau saya. Petik dua. Yoselin mencibir, dia menjambak rambut Zeneria. Tentu saja tidak ada yang terjadi karena aku bergegas kembali ke masa lalu. Zeneria, maksudmu wanita, kamu diam-diam merayu tunanganku. Bukankah aku memberimu manfaat yang bahkan tidak pantas kamu dapatkan? Anda adalah anjing yang saya besarkan. Petik dua. Mengatakan itu, Yoselin menarik rambut panjang Zeneria dan menyeretnya ke koridor, lalu mulai menanggalkan pakaiannya. Apa kamu tidak suka merayu laki-laki? Aku akan menelanjangimu sekarang. Ayolah, lihat. Semuanya, pelacur tak tahu malu ini merayu tunanganku. Setelah Yoselin berteriak, banyak orang berkumpul. Orang-orang di bar ini semuanya ada di sini untuk hiburan. Zeneria terlahir cantik. Faktanya, salah satu gadis cantik di seluruh perguruan tinggi yang dia hadiri. Yoselin sangat tajam. Dia sudah merobek pakaiannya, menunjukkan banyak cahaya musim semi, dan sekarang semua orang yang melihatnya menunjuk ke arahnya dengan jahat. Zeneria juga malu, rasa sakit panas di tubuhnya, ditambah dengan penghinaan dan rasa malu yang dideritanya. Semua air mata di matanya keluar sekaligus. Yoselin, biarkan aku pergi dan jangan pukul aku. Dia berusaha keras untuk melindungi pakaiannya, menangis dengan rendah hati, dan memohon belas kasihan. Yoselin lelah karena pertarungan. Dia menendang Zeneria dengan kejam. Kamu jalang, yang terbaik adalah tidak muncul di hadapanku di masa depan, atau aku akan membunuhmu. Yoselin dengan arogan pergi. Zeneria meringkuk di tanah, berusaha keras untuk melindungi tubuhnya. Pada saat ini, seorang pria menyentuhnya dan tersenyum pelan. Dia terlihat cantik, dan dia cantik. Berapa harganya untuk satu malam, ingin bersenang-senang dengan paman. Zeneria sangat ketakutan sehingga dia menangis dengan sedihnya dan dengan putus asa menghindari tangan-tangan kotor itu untuk meraihnya. Pergi, jangan sentuh aku. Pada saat ini, mantel menutupi bahunya, menutupi semua rasa malunya. Zeneria mendongak, dan itu adalah Zander. Zander memandang Zeneria, Bukankah kamu sahabat Yoselin? Kenapa kamu membawa ini untuk dirimu sendiri? Petik 2. Para penonton pria dengan cepat mengenali Zander dan menyapanya dengan sopan, ternyata menjadi Presiden Zander. Presiden Zander, sudah lama sekali. Zander telah memasuki usia empat puluhan tahun ini. Dia adalah pria yang tampan ketika dia masih muda. Jika tidak, Yuna tidak akan melihatnya. Sekarang dia adalah pria parubaya yang halus dan teguh. Namun, dia tidak sebaik empat raksasa di Darenville. Meski demikian, dia juga seorang pengusaha kaya. Zander berkata, Semuanya, saya kenal gadis ini. Pergilah, tidak perlu terlalu bersemangat. Presiden Zander telah berbicara, lalu kita akan pergi. Semua orang meninggalkan tempat kejadian. Bab 43. Semua orang pergi. Zander membantu Zeneria, Apakah kamu baik-baik saja? Zeneria menggelengkan kepalanya, Aku baik-baik saja. Yah, saya memesan kamar di sini. Anda masuk dan mandi. Saya akan meminta mereka untuk membeli satu set pakaian baru. Anda bisa pergi ke rumah sakit setelah berkemas. Anda mengalami banyak cedera. Petik 2. Zeneria menatap Zander dengan bingung. Meskipun dia telah mengikuti Yoselin, dia tidak banyak berhubungan dengan Zander. Sekarang tampaknya Zander sangat cerewet, lembut, dan sopan. Zeneria menyeringai dan berterima kasih. Oke, Zander memberikan kartu kamar ke Zeneria dan pergi. Dan pergi untuk bersosialisasi. Zeneria memasuki ruangan, yang merupakan kamar presidensial. Zeneria tidak pernah tinggal di kamar presidensial. Segala sesuatu tentang kemewahan di sini membuatnya benar-benar merasakan kehidupan bangsawan kelas atas. Segera sekretaris Zander datang dan mengirimkan satu set gaun. Zeneria melihat mereknya, itu adalah merek internasional. Dia pergi ke kamar mandi untuk mandi, membersihkan semua lumpur dan penghinaan yang ditinggalkan Yoselin di tubuhnya, dan kemudian berdiri di depan wastafel. Dia melihat dirinya dicermin, wajahnya ditampar dengan telapak tangan merah dan bengkak, tetapi dia tidak bisa menyembunyikan kecantikan mudanya di usia ini. Berpikir tentang penghinaan hari ini, dia mengencangkan tinjunya karena dia dilahirkan dalam kemiskinan, sehingga semua orang bisa memukul dan memarahinya. Dia tidak ingin menjalani kehidupan seperti itu lagi, dan sekarang ada kesempatan bagus tepat di depannya, dan kehidupan bangsawan kelas atas sudah dalam jangkauan. Dia ingin bersama Zander, coba pikirkan untuk menjadi nyonya Zander di masa depan, menjadi ibu tiri Yoselin dan Elena, Zeneria menjadi bersemangat. Zander kembali ke kamar presidensial setelah dia selesai bersosialisasi. Dia minum banyak alkohol dan jatuh ke tempat tidur. Pada saat ini, telepon berdering, Yuna memanggil. Zander tidak mengambilnya, sejak terakhir kali dia menamparkan Yuna di luar Hotel Imperial, Yuna bertengkar dengannya ketika dia kembali. Yuna memiliki ibu kotanya, dalam beberapa tahun terakhir, kontak yang ada di tangannya telah membantu Zander memenangkan banyak bisnis, dia masih merindukan mantan istrinya, dan Yuna bisa melihatnya. Setelah menikah sekian lama, Yuna melihat bahwa dia masih sangat ketat dan mencegahnya berhubungan dengan rubah di luar. Nada dering telepon sangat berisik sehingga Zander mematikannya dan sama sekali tidak peduli dengan Yuna. Dia mengeluarkan dompetnya dan melihat gambar di dompet dengan marah. Dalam foto tersebut adalah ibu Elena, Diana Lin. Diana sedang duduk di kursi rotan yang penuh bunga di suatu sore musim panas, membaca buku medis di tangannya, matanya yang terkulai dingin dan indah, dan dia mekar dalam sekejap. Elena sangat mirip ibunya, jari-jari Zander mengagumi setiap inci alis Diana, begitu saleh, atraktif, admiring. Zeneria keluar dan pergi tidur. Zander sudah tertidur, tapi dia masih menyebut nama Diana. Zeneria mengulurkan tangannya untuk melepas pakaian Zander. Zander, yang berusia empat puluhan, telah berolah raga, otot-ototnya tidak kendor sama sekali, dan ia dewasa serta kuat. Saat ini, Zander tiba-tiba meraih tangannya, siapa ini? Bab 44, Zeneria tidak menyangka Zander akan bangun lagi, dia berkata dengan panik, Paman, ini aku, aku. Gadis, apakah kamu kembali? Zander menarik Zeneria di pelukannya dan menekan tepat di bawahnya. Elena mendengar tentang pukulan keras Yoselin terhadap Zeneria. Sepasang saudara perempuan ini benar-benar tidak tahan dalam ujian, tidak satupun dari mereka mengecewakannya. Elena tidak memiliki simpati sedikitpun untuk Zeneria. Zeneria bisa menjalani kehidupan yang lebih bermartabat, tetapi dia rakus akan kesombongan, dan matanya dipenuhi dengan kerinduan akan material dan kemewahan. Elena akan menemui Zeneria, tetapi Pollard berjalan. Elena, akhirnya aku menemukanmu. Pollard, mengapa kamu mencari saya? Pollard pergi untuk menarik tangan kecil Elena. Ayo, aku akan membawamu menemui seseorang. Elena dengan cepat menghindari tarikannya dan mundur selangkah. Pollard, menatapnya dengan tidak sabar, sepertinya kamu menunggu untuk menunjukkan lelucon padaku. Jangan sentuh aku, aku akan mengikutimu. Suasana hati Pollard sedang baik hari ini, jadi dia tidak peduli dengan Elena. Ayo pergi, katanya acuh tak acuh. Elena mengikuti, dua orang datang ke pintu sebuah kotak mewah. Pollard mengerutkan bibir, Elena, lihat sendiri. Elena melihat ke dalam kotak. Ada bau asap di dalam, semua pejabat Darenville. Beberapa pria sedang bermain kartu. Di antara mereka ada sosok yang dikenal bertubuh besar, Holden. Dia belum kembali selama dua hari, bermain kartu di bar ini. Di dalam kotak mewah itu, ada beberapa wanita cantik dengan pakaian keren. Sekilas, mereka adalah merek teratas tahun 1949. Sangat cantik. Ada juga dua wanita cantik di samping Holden, yang terlihat saling berpelukan. Elena merasakan jarum menusuk ke dalam hatinya. Rasa sakitnya tidak terlalu jelas, tapi sangat padat, membuat rongga matanya merah. Elena lari beberapa langkah dan tidak ingin melihatnya lagi. Pollard menindak lanjuti. Dia hanya ingin melihat kesedihan dan kehilangan Elena. Tetapi ketika momen ini tiba, dia merasa sangat marah. Elena, apakah kamu menyukainya? Elena menoleh untuk melihat Pollard. Ya, aku suka dia. Apa hubungannya ini denganmu? Petik 2. Elena, kamu juga telah melihatnya. Dia hanya bermain denganmu. Pria yang lahir seperti dia tidak kekurangan wanita sama sekali. Dia pikir Anda segar sekarang, dan ketika dia menangkap Anda, dia akan merasakan kesegaran ini. Sekarang, katakan padaku, apa yang bisa disukai dari pria seperti ini? Petik 2. Mata putih Elena merah. Dia tahu dia punya wanita di luar. Tapi apa yang bisa dia lakukan jika dia menyukainya? Pollard, buat lelucon tentang saya, sekarang kamu puas, dan kamu bisa pergi jika kamu puas. Aku suka dia dan tidak suka kamu. Wajah tampan Pollard dengan cepat menjadi suram, dan dia mencibir. Elena, aku seharusnya tidak mengirimmu ke pintu untuk mempermalukanmu. Saya tidak ingin Anda terus terobsesi dengannya. Saya akan bertunangan di Yoselin dalam 2 hari. Kamu harus datang. Pollard pergi dengan marah. Elena menekan ke dinding, dan tubuh langsingnya jatuh. Ternyata ini adalah perasaan sakit hati, dan pria itu Holden membuatnya merasa sangat sedih. Pada saat ini, manajer bar berlari dan tanpa sadar mendorong segelas anggur yang baik ke dalam pelukan Elena. Apa yang masih kamu lakukan? Kotak mewah menunggu Anda untuk mengirimkan anggur. Kotak itu penuh dengan kelas atas Darenville. Kamu bisa pintar dan mengurus sisanya. Petik 2. Manajer bar langsung mendorong Elena ke dalam kotak mewah. Elena tercengang. Dia bukan pengantar anggur. Dia ingin menjelaskan, tapi sudah terlambat. Orang-orang sudah didorong masuk. Suara di pintu menarik orang-orang yang bermain kartu di meja. Di antara mereka, James mengangkat kepalanya dan melihat Elena, matanya berbinar, dan dia mengingatkan pria diseberang. Kakak, lihat siapa yang ada di sini. Bab 45 Elena mengangkat kepalanya dan menatap mata sipit Holden. Holden sedang duduk di kursi utama meja kartu, mengenakan kemeja hitam canggih dan celana panjang hitam. Dia merokok, dengan api merah di antara jari-jarinya yang kurus, awan menelan dan kabut keluar dari rokok. Ketika James berteriak, Holden baru saja merokok, dan kemudian dia menatap Elena, asap menghantui wajah tampannya, tetapi samar-samar melihat alis heroiknya mengerutkan kening, dan beberapa detik kemudian, dia membuka mulutnya. Kepulan asap perlahan keluar, memalukan bagi Elena untuk dipaksa masuk, tetapi sekarang dia bertemu dengan Holden, bahkan lebih malu lagi. Bapak, James, dari mana kecantikan kecil ini berasal? Bukankah gadis tercantuk Anda di tahun 1949 belum datang? Tuan James, Anda terlalu menarik, Anda menyembunyikannya. Bos tertawa. Jelas bahwa orang-orang ini menganggap Elena sebagai gadis yang menemani anggur di sini, dan James melihat ekspresi Holden di sisi yang berlawanan. Holden telah menarik kembali pandangannya dan melemparkan kartu ke tangannya, ekspresinya dalam dan acuh-ta'acuh. Apa artinya? Berargumen, perang dingin, berpura-pura tidak mengenal satu sama lain. James tersenyum pelan, hebat, dia bisa mendengarkan gosip lagi, dan dia tidak berpikir menonton pertunjukan itu terlalu berlebihan, jadi dia langsung menyapa Elena, kamu, datang dan tuangkan anggur untuk kami, tidak ada aturan sama sekali. Memahami, seorang bos berminyak mengulurkan tangan dan meraih lengan ramping Elena, gadis cantik, apa yang kamu lakukan dengan kerudung di wajahmu? Melihat tubuhmu sangat bagus, wajahmu pasti juga tidak buruk. Buka kerudung dan biarkan para pria memerhatikan dengan baik. Petik 2. Bos berminyak itu langsung membuka kerudung di wajah Elena. Elena dengan sigap menghindari tangan babi asin itu dan sedikit memutar alisnya, menurutku kamu membuat kesalahan. Aku bukan wanita yang menemani anggur di sini, biarkan aku pergi. Petik 2. Si cantik kecil, tahukah kamu siapa orang-orang ini? Apakah anda wanita yang menyajikan anggur atau tidak? Tidak masalah, yang penting adalah apa yang kita inginkan. Petik 2. Elena ingat apa yang dikatakan manajer kepadanya, mengatakan bahwa tempat ini dipenuhi dengan semua tokoh besar Darrenville, dan dia tidak bisa menyinggung perasaan mereka. Elena tidak ingin terlibat dalam masalah ini, tetapi peruntungannya sangat buruk hari ini sehingga dia didorong ke dalam permainan ini. Atau mari kita bertaruh apakah kecantikan kecil ini terlihat jelek atau terlihat seperti peri setelah melepas kerudungnya. Oke, itu lucu, aku yakin penampilannya yang jelek. Jika dia terlihat seperti peri, dia pasti sudah melepas kerudungnya sejak lama. Ketahuilah bahwa kecantikan adalah senjata terhebat wanita. Petik 2. Aku bertaruh itu terlihat seperti peri karena sosok cantik kecil ini benar-benar, sangat bagus sehingga aku tidak bisa tidak bertanya-tanya. Dalam situasi seperti ini, percakapan pria selalu tidak bermoral, dan Elena terjebak di dalamnya dan menjadi topik di kalangan pria. Hari ini Elena mengenakan rok kecil yang harum. Rok berpohon ditempatkan di bawah lututnya. Dengan patuh, dia memiliki kerangka yang ramping, bukan kurva S yang berlebihan, tetapi keanggunan gadis yang baru saja menginjak usia kewanitaan, yang mengandung beberapa tabu, sosok yang baik dan baik. Bahkan jika dia tidak mengungkapkan apapun, keindahan berpakaian keren di dalam kotak mewah ini telah lama ditekan olehnya. Elena melirik Holden, yang memimpin. Pria itu menutup kelopak matanya dan merokok, ditemani seorang wanita cantik, dan tidak menatapnya lagi. Sekarang dia menyendiri dan kejam. Bahkan jika dia dalam kesulitan yang dalam, dia tidak akan membantu. Dia memperlakukannya sebagai orang asing. Meskipun inilah yang dia harapkan untuk menarik garis yang jelas antara satu sama lain, Elena masih merasakan sakit di hatinya. Pada saat ini, bos berminyak yang menyeretnya datang untuk melepaskan cadarnya lagi, si cantik kecil, taruhannya sudah siap, mari kita lihat wajah aslimu. Tunggu sebentar, Elena berbicara dengan cepat. Bos berminyak itu berhenti, si cantik, apa yang ingin kamu katakan? Bab 46, sudah kubilang aku bukan nyonya rumah di sini, tapi kamu juga boleh membiarkan aku menemanimu, biarkan aku bermain game denganmu, jika aku menang, biarkan aku pergi, jika aku kalah, aku akan mengungkapkannya. Dia ingin bermain kartu. Ada banyak wanita di sekitar bos ini, yang belum pernah melihat apapun, tetapi sebenarnya tidak banyak wanita seperti Elena, yang tenang dan bijak yang bisa bermain trik. Hal ini segera membangkitkan keingin tahuan pria-pria tersebut. Ngomong-ngomong, kamu tidak bisa lepas dari telapak tangan kami. Apakah kami pasti akan membiarkan Anda bermain game? Ini akan lebih menarik. Petik 2. Elena duduk di meja poker dengan Holden di sampingnya. Holden tidak berbicara sepanjang waktu, hanya mengisap rokoknya dengan anggun, tapi bagaimanapun dia adalah raja penonton. James mengangkat alis pedangnya ke arah Elena, dan dengan ramah mengingatkannya, tidak ada yang bisa memerankan kakak laki-laki saya sebelum bermain kartu. Atau, Anda bertanya pada kakak laki-laki saya dulu, dan biarkan kakak laki-laki saya berbelas kasihan memberi Anda izin. Elena tidak berbicara, dia tidak ingin memintanya. Holden tidak memiliki gelombang emosi, tetapi aura seluruh orang menjadi dingin selama beberapa menit, dan abu dari ujung jarinya jatuh ke asbak dengan lapisan permusuhan. Bapak, Lu, mari kita mulai dan urus kartunya. Petik 2, Elena mengambil kartu itu dan memainkan kartu tanpa kerumitan. Bos yang menemaninya, segera keluar. Ketika Elena memainkan kartu kedua, James melemparkan kartu di tangannya ke meja dengan marah dan melihat ke satu-satunya Holden yang tersisa dengan sangat tidak yakin. Kakak, wanita ini memiliki banyak skill dan kemampuan untuk menghitung kartu. Lumayan, aku keluar dari permainan, kakak ingin membalaskan dendamku. Petik 2, ketika Elena muncul, dua orang keluar, dan bos di dalam kotak mewah ini berkumpul dengan rasa ingin tahu untuk menonton. Kecantikan kecil, saya tidak melihat bahwa Anda masih memiliki tangan ini. Sekarang ini permainan Anda dengan Presiden Holden, tetapi Presiden Holden tidak pernah kalah kecuali dia ingin kalah. Elena mengangkat matanya dan menatap Holden di sebelahnya. Sebenarnya ia jarang bermain kartu, namun setelah melihat Usa bermain, skill kartu Usa terlalu buruk, dan selalu kalah, sehingga ia menariknya untuk menang. Elena memiliki temperamen yang cerdas. Permainan kartu ini sangat terampil. Dia belajar dengan sangat cepat, tetapi dia tidak memiliki kesempatan untuk menang melawan seseorang seperti Holden. Jika dia ingin menang, itu hanya mungkin ketika Holden membiarkannya menang. Namun, dia tidak ingin bertanya padanya. Karena sudah rusak, itu harus dilakukan dengan lebih teliti, atau dia akan merendahkan dirinya sendiri. Elena memainkan kartu di tangannya. Holden perlahan menyempitkan matanya yang dalam dan sipit ke dalam asap. Dia tahu bahwa dia keras kepala dan menolak untuk meminta belas kasihan. Dia bertekad untuk membaginya dengan bersih. Dia mencelupkan separuh rokok ke bibir tipisnya dan memainkan kartu itu. James melirik dengan saksama, menamparkan meja, dan berkata, kakak laki-laki hebat, kakak laki-laki perkasa. Elena gemetar dengan tubuh langsingnya, dia tersesat. Si cantik kecil, kesempatan diberikan kepadamu, tapi kamu kalah, kamu kehilangan 30 juta dalam game ini. 30 juta, Elena tidak tahu taruhannya apa. 30 juta sudah cukup baginya untuk hidup seumur hidup. Setelah bermain kartu sekali, dia tiba-tiba membawa 30 juta hutang. Jangan panik, si kecil cantik, kamu bisa menemukan seseorang untuk membantumu membayar 30 juta, tapi kami harus melihat chip tawar menawarmu. Ayo buka tabirnya dulu. Bos berminyak itu pergi untuk mengambil kerudung Elena. Bab 47 Sebelum Elena pindah, Holden melemparkan semua kartu di tangannya ke atas meja. Dia acu tak acu ketika dia melakukan tindakan ini, tetapi kartu-kartu itu dilemparkan ke atas meja dengan tamparan, bos yang berminyak itu ketakutan, dan tangan babi yang asin itu berhenti. Meskipun Holden bersikap dingin dan tidak banyak bicara, semua orang memperhatikan wajahnya dengan hati-hati dan takut padanya. Sekarang dia melempar kartu-kartu itu, kotak mewah yang masih hidup dalam sekejap. Bos berminyak itu menatap Holden dengan datar, merlu. Holden mencubit puntung rokok di asbak, lalu melirik wanita cantik di sampingnya, Ayo bermain. Meskipun kedua wanita cantik itu tidak ingin pergi, mereka tidak berani menyinggung Holden dan dengan cepat pergi. Holden dengan ringan mengangkat kelopak matanya dan menatap bos berminyak itu. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun, tapi matanya dingin dan sedingin es. Bos berminyak itu berkeringat dingin, tapi dia sering keluar untuk bermain, dan dia memahami ketertarikan Holden pada wanita ini secara akurat, jadi bos berminyak itu dengan cepat berkata, Cantik, kamu kalah dalam permainan sekarang, dan sekarang saatnya untuk keluar menemani kita. Dan Anda berhutang 30 juta, yang tidak seberapa jika Anda memikirkan hal ini. Orang terkaya di sini adalah Tuan Lu. Anda bersulang terlebih dahulu kepada Tuan Lu dan lihat apakah Tuan Lu dapat membantu Anda. Kembalikan 30 juta itu. Petik 2. Elena meringkuk jarinya, lalu berdiri. Dia mengambil segelas anggur dan memandang Holden, Merlu, aku bersulang untukmu. Petik 2. Holden menatapnya, kamu tidak menghormati saya, dan saya akan meminumnya. Dia tidak minum, itu untuk mempermalukannya. Tangan Elena yang memegang gelas anggur membeku di udara. Kecantikan kecil, betapa banyak wanita yang ingin menghormati Tuan Lu tanpa kesempatan ini, Anda harus menunjukkan ketulusan. Benar sekali, si cantik kecil, kamu tidak tulus, tentu saja Tuan Lu tidak akan minum. Tidak hanya bosnya yang berminya, semua orang bisa melihat apa yang dimaksud Holden. Meskipun ada wanita cantik di sekitarnya sekarang, dia hanya merokok dan bermain kartu. Melihat mood yang suram, tidak ada yang berani berbicara dengannya. Sekarang Elena ada di sini, Holden jelas tertarik padanya. Tidak ada yang berani meraih wanita yang disukai Holden. Elena mengerutkan alisnya dan memulai pertikaian. Merlu, apa yang kamu inginkan? Nyatakan persyaratan Anda, dan jika saya dapat memenuhinya, berusahalah sebaik mungkin untuk memenuhinya. Petik 2. Holden mengulurkan tangan dan menggenggam pergelangan tangannya yang ramping dan menariknya. Elena langsung jatuh di pangkuannya. Untungnya, tidak banyak anggur merah di gelas. Kalau tidak, itu akan tumpah. Di balik pakaian tipisnya, Elena dengan jelas merasakan bahwa otot paha yang kuat di bawah pinggul pria itu benar-benar berbeda dari tubuhnya yang lembut dan tanpa tulang, dan mereka penuh dengan kekuatan. Daun telinga putih Elena memerah, dan dia ingin berdiri, Merlu. Beri aku makan. Dia tiba-tiba menyela. Beri dia anggur merah. Murid Elena menyusut dan dia menatapnya dengan tatapan kosong. Mengapa dia membuat permintaan yang begitu ambigu? Holden memandangi pupil matanya yang cerah, sedikit konyol saat ini, tidak keras kepala dan tidak mau membuatnya marah seperti dia barusan, tapi sekarang tampang konyol itu cukup lucu. Mengapa kamu tidak mengerti aku atau kamu tidak mau? Roll off pangkuan saya jika Anda tidak mau. Petik dua. Petik dua titik 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 petik dua. Dialah yang menariknya ke pangkuannya setiap saat, dan dialah yang membuatnya berguling. Elena terdiam beberapa detik, aku tidak akan turun, aku akan memberimu makan. Bab empat puluh delapan, dia memegang gelas anggur ke bibirnya. Holden menopang pinggangnya yang ramping dengan satu tangan dan perlahan-lahan meminum anggur merah yang telah dia beri makan. Dia menatapnya sambil minum, dan wajah Elena bahkan lebih merah, selalu merasa bahwa dia telah melakukan sesuatu yang memalukan padanya. Pada saat ini, James bertepuk tangan, Oke, kakak laki-laki saya minum anggur ini, tapi bagaimana Anda menghitung tiga puluh juta? James memimpin untuk membujuk bersama, dan semua orang setuju. Benar, si cantik kecil, tiga puluh juta ini bukanlah jumlah yang kecil, jika tidak, Anda membiarkan Presiden Holden membayarnya kembali untuk Anda. Meskipun Tuan Lu dengan santai bermain lebih dari tiga puluh juta, Tuan Lu tidak bisa menghabiskan tiga puluh juta dengan sia-sia, jadi si cantik kecil, Anda harus mengambil sesuatu untuk berbisnis dengan Tuan Lu. James berkata sambil tersenyum, Para pengawal tahun 1949 kami semuanya memiliki daftar harga, berapa harga yang sesuai dengan layanan apa, ayo, lihat daftar harganya. Seseorang dengan cepat mengirimkan daftar harga ke Elena, dan tiga puluh juta yuan cukup untuk membeli merek ternama tahun 1949 untuk satu malam. Elena segera menutup daftar harga, dan dia merasa berada di kapal pencuri. Orang-orang ini semua sengaja menjebaknya. Dia ingin bangun dan pergi. Tapi Holden mengikat pinggangnya yang lembut dan ramping untuk mencegahnya bergerak, dan memenjarakannya dengan dominan di pelukannya. Elena, apakah aku terlalu terbiasa denganmu, biarkan saja kamu datang dan pergi ketika kamu ingin keluar dari pelukanku. Elena mengangkat matanya dan menatapnya, atau, apakah aku akan tampil live denganmu malam ini atau kembali ke hotel denganmu. Holden meregangkan bibir tipisnya menjadi busur kejahatan, kamu yang memilih, aku tidak mau. Kamu, pandangan Holden tertuju pada kerudungnya dari pupil matanya yang cerah, tidak apa-apa untuk memilih keduanya, buka cadar. Dia ingin dia membuka cadar. Dia ingin dia melepas kerudungnya beberapa kali sebelumnya, tetapi dia menolak, dan dia tidak terlalu memaksakannya. Kali ini berbeda, dia harus menyuruhnya melepas kerudung. Elena melihat kekuatan di matanya yang tidak bisa membuatnya berparu. Dia tidak bisa membantu tetapi mengerutkan bibirnya dan mencibir. Merlu, apakah yakin wajahku berharga 30 juta? Jika saya benar-benar terlihat jelek, bukan. Kalah dengan menyedihkan. Petik 2. Holden mengangkat alisnya, tersenyum kecil, saya tidak merasa tertekan ketika saya menghabiskan uang saya. Apa yang membuat Anda tertekan? Apakah Anda tidak ingin membayar hutang Anda? Petik 2. Elena menyimpulkan dan berkata, Jika kamu ingin melihat, maka aku akan menunjukkannya kepadamu. Dia setuju untuk melepas kerudung. Holden melirik James, dan James buru-buru mengusir orang. Setiap orang telah diusir. James tidak pergi. Elena telah mengenakan kerudung sejak dia masih kecil. Dia juga penasaran seperti apa rupa Elena. Apakah itu jelek, atau dia terlihat seperti peri. Tapi segera Holden membunuhnya dengan satu pandangan, dan James pergi dengan tergesa-gesa. Aku akan pergi, aku akan pergi, kakak. Setelah kamu melihatnya, katakan padaku, aku akan pergi dulu, dan memberimu kamar. Petik 2. Semua orang pergi. Dengan telinganya yang jernih, Elena mengangkat tangan putih kecilnya dan perlahan-lahan membuka kerudungnya. Holden melihat wajah cantiknya untuk pertama kalinya. Dua alis daun willow yang mengerut, pupil yang cerah dan mempesona. Hidung kecil seperti giok yang melengkung, di bawahnya adalah bibir berlian yang tak tertandingi. Fitur wajah yang halus dan indah ini disatukan, dan sangat halus. Bab 49. Holden adalah seorang pria. Semua pria adalah hewan visual. Mereka suka melihat wanita cantik. Holden dikelilingi oleh keindahan sejak dia masih kecil, dan karenanya dia memiliki kekebalan, tidak mudah terkesan. Tapi melihat wajah cantik Elena, pupilnya yang dalam masih menyusut sedikit. Dia telah membayangkan penampilannya, dan wajahnya jelas tidak buruk untuk temperamennya yang cerdas dan cerdik, tetapi dia tidak berharap dia menjadi begitu cantik. Holden mengangkat tangannya, mencoba menyentuh wajahnya. Namun, Elena dengan cepat mengenakan kerudungnya. Merlu, kamu telah melihatnya, aku akan pergi sekarang. Petik 2. Elena mendorongnya dengan keras dan lari. Elena masuk ke kamar mandi, menepuk wajahnya dengan air dingin, lalu menyeka tetesan air. Dia telah memakai kerudung sejak dia masih kecil. Sebenarnya tidak ada salahnya menunjukkan diri kepada orang lain, tapi wajah ini akan memberinya banyak masalah yang tidak perlu. Dia yang pertama, Elena membuka pintu kamar mandi dan berjalan keluar. Detik berikutnya dia melihat tubuh tinggi dan lurus di koridor. Holden datang, bersandar di dinding dengan malas dengan punggung kaku, menyelipkan kesaku celananya dengan satu tangan, mengisap rokok dengan tangan lainnya. Cahaya redup dari biara menutupi profil tampan dan indahnya dengan sedikit megah. Dia berpakaian hitam dan tidak bisa menyembunyikan sikap dewasa dan polosnya. Dia berdiri di depan pintu kamar mandi wanita, lebih seperti orang sombong yang sering memprovokasi gadis-gadis yang lewat. Elena mengakui bahwa Holden sangat menarik. Dia seperti sepotong batu besi. Pria yang elegan dan sentimen kasual di tulangnya dengan tegas menarik perhatian orang. Dia telah merokok selama dua hari terakhir. Elena melangkah maju dan ingin langsung pergi. Tapi dia mengulurkan kaki yang panjang, menghalangi jalannya. Dia mengangkat matanya untuk menatapnya. Merlu, apa artinya ini? Apakah karena kamu terkejut? Petik 2 Holden berdiri tegak, tubuhnya yang tinggi menutupi bagian depannya. Matanya tertuju pada wajah mungilnya yang cantik tertutup kerudung, lalu memulurkan jari yang memegang rokok, ingin melepas kerudungnya. Elena mendorongnya dan lari. Holden melihat ke arah bayangan cantik yang akan dia tinggalkan dan melengkungkan bibir tipisnya. Pada saat ini, James datang, dengan tatapan gosip, kakak, bagaimana, apakah kakak iparnya terlihat jelek, atau apakah dia terlihat seperti peri. Holden melirik James, singkirkan keingin tahuanmu. James menciutkan lehernya dengan sedih. Saat ini, dia tiba-tiba berkata, kakak, ada apa dengan celanamu? Sepertinya ada sesuatu pada mereka. Petik 2 Holden menunduk dan melihat bahwa bagian di celana hitamnya telah menjadi kusam seolah-olah ternoda air. Hanya Elena yang duduk di pangkuannya sekarang. Kakak, hei, kakak, mau kemana? Elena meninggalkan bar 1949, siap untuk kembali ke Green Garden. Saat ini, sederetan nada ponsel merdu berdering. Itu adalah Holden. Untuk apa dia memanggilnya? Elena tidak ingin menjawab, jadi dia meletakkan ponselnya di tasnya. Pada saat ini, sebuah bas melaju, dan Elena naik ke dalam bas. Ada banyak orang di dalam bas dan tidak ada kursi yang tersedia untuk duduk. Elena berdiri di dekat jendela, menyaksikan pemandangan ramai lewat. Lihat, ada mobil sport mengejar bas kita. Itu mobil sport Aston Martin, hanya ada tiga mobil di dunia. Harga 6 juta dolar AS ya Tuhan, keren sekali. Bab 50 Pria di dalam mobil sport itu sangat tampan. Wow wow wow, aku akan pingsan. Dia menatapku. Huh, dalam mimpimu, dia menatapku. Ada keributan di sekitar, terutama gadis-gadis muda yang hampir berteriak. Elena menoleh dan melihat ke arah yang dilihat semua orang. Melihat tubuhnya mendadak kaku, Holden mengejarnya dengan mobil sport mewah. Angin sejuk di malam hari meniup ke meja hitam di Holden. Tangan besarnya yang mengenakan jam tangan mewah ditekan disetir, dan gerakan mengemudinya lancar. Orang yang diberkati dengan kekuasaan dan kekayaan akan tersihir malam ini, mencapai yang tertinggi. Elena merasa gadis-gadis di sekitarnya pingsan. Apa yang dia lakukan? Kali ini, bas berhenti, mobil sport Aston Martin juga berhenti, pintu terbuka, dan Holden dengan mantap naik ke bas. Ada banyak orang di dalam bas, dan tidak ada jalan di tengah. Tetapi ketika dia datang, kerumunan itu dengan sukarela memberi jalan. Lihat, dia ada di sini. Dia mencari saya. Bermimpi, dia mendatangi saya. Holden berjalan seperti jaguar yang anggun dan gesit di mata semua orang dan berhenti di depan Elena. Kenapa kamu tidak mengangkat teleponnya? Saya, Holden tidak memberinya kesempatan untuk berbicara, tetapi langsung memulurkan tangannya dan memeluknya secara horizontal. Mari kita lihat bagaimana saya bisa berurusan dengan Anda. Elena merasa kepalanya pusing. Dia tidak tahu bagaimana dia dipeluk olehnya dan meninggalkan bas dengan mobil sport. Dia tidak tahu bagaimana dia diseret kembali ke bar tahun 1949 olehnya. Ketika dia bereaksi, dia membawanya ke kamar suite kepresidenan. Holden, apa yang kamu lakukan? Holden mengerutkan bibir tipisnya dan langsung mendorong Elena ke tempat tidur empuk. Elena dengan cepat duduk dan menatapnya, waspada. Holden naik ke tempat tidur, menekan salah satu lututnya di tempat tidur, dan kemudian mengambil tangan kecilnya yang ramping dan meletakkannya disabuk di sekitar pinggangnya yang halus, memerintah dengan nada berwibawa, buka. Kepala kecil Elena meledak dengan, Ledakan, Holden, apa? Apakah kamu akan gila? Saya berkata, Anda menginginkan seorang wanita dan pergi mencari orang lain. Saya pikir hal yang paling diperlukan di tahun 1949 ini adalah wanita cantik. Selalu ada yang cocok, kamu. Holden mengerutkan alisnya yang tampan ke dalam kata, set, lalu menunjuk dengan matanya, apa yang kamu pikirkan. Kamu mengotori celanaku, petik 2. Apa? Elena dengan cepat melihat noda kecil di celananya, dan hanya beberapa detik kemudian dia bereaksi. Dia menjadi berantakan. Duduk di pangkuannya di dalam kotak tadi, dia mengotori celananya. Ini, terlalu memalukan, apa yang kamu lakukan dengan linglung. Cepat buka ikat pinggangku, aku mau ganti celana. Holden yang memiliki kebiasaan serius dalam menjaga kebersihan, berkata dengan tidak sabar. Jadi, dia membawanya kembali dari bus hanya untuk membiarkan dia mengganti celananya. Elena mengedipkan matanya, terhuyung-huyung dan gemetar. Saya akui bahwa ini adalah kesalahan saya bahwa saya mengotori celanamu. Saya minta maaf kepada Anda, tetapi, tetapi apakah Anda tidak punya tangan? Saya tidak ingin memberikannya kepada Anda. Ingin mengganti celanamu. Anda mengubahnya sendiri. Petik 2. Elena ingin menarik tangan kecilnya. Tapi Holden menekan dengan dominan, Jika kamu tidak berubah, jika kamu tidak berani berubah, aku akan kak. Seskamu? Mungkin kamu menantikankah? Sesku di dalam hatimu. Begitu suara itu turun, Elena dengan cepat bergerak untuk melepaskan jepitan kulitnya. Penampilannya yang patuh membuat Holden tidak terlalu bermusuhan. Elena ingin membuka gesper kulitnya secepat mungkin, tetapi dia tidak pernah melepaskan ikat pinggang kulit pria. Itu terlihat sangat rumit dengan pikirannya dalam kabut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!